Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil Kota Kupang menggelar perekaman masal KTP elektronik atau IKTP dan pencetakan akte kelahiran serta kartu keluarga yang dilakukan di Mako Brimo, Polda NTT Kupang. Hadir pada acara pembukaan kegiatan mewakili Kapolda NTT yaitu Karo SDM Polda NTT Kombes Pol Harvin Raflin dan Sat Brimo Polda NTT Kombes Pol Deoniju De Fatima Wakil Wali Kota Kupang Herman Usman dan pelaksana tugas Kadis Duk Capil Kota Kupang Agus Riri Mase Usai dilakukan upacara pembukaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian formulir Selain perekaman IKTP dan pencetakan akte kelahiran Ditelantas Polda NTT dan Satelantas Polres Kupang Kota pun melayani masyarakat terkait pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengudi atau SIM Menurut Karo SDM Polda NTT Kombes Pol Harvin Raflin pelayanan yang dilakukan Duk Capil Kota Kupang dan kepolisian ini merupakan pelayanan kepada masyarakat di Kota Kupang Sementara itu Wakil Wali Kota Kupang Herman Usman mengatakan upaya ini merupakan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat Dari aspek pelayanan publik ya ini bagian pelayanan publik kita tapi karena kita koordinasi dengan pihak kepolisian khususnya yang kita rasa istimewanya jadi penyerangkan masyarakatnya kemudian gaungnya saya kira pelayanan publik ini akan menjadi lebih besar kemudian integrasi dengan pelayanan SIM maupun pelayanan kepolisian lainnya yang dikat kota dan polsek itu yang menarik karena itu ya kita masa yang akan datang koordinasi akan kita teruskan bukan hanya dengan pihak poli tapi dengan pihak TNI dari Kupang Nusa Tenggara Timur Lider Ismail Triberata TV Salam Triberata dan pencetakan aktif kelahiran dan ucapkan selamat datang ke Sampai jumpa di video selanjutnya